assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua kita ketemu lagi di channel itu PISGNID nah tadi lihat bagaimana Irfan Azran sebagai siswa belajar online nonton video yang dibuat oleh sekolahnya tapi ternyata dia ngantuk karena videonya gak beres-beres dan gak jelas isinya apa nah itulah salah satu kesalahpahaman dalam membuat video pembelajaran sudah kita bahas di video sebelumnya video pembelajaran yang tidak efektif itu seperti apa nah sekarang saatnya kita belajar bagaimana caranya bikin video pembelajaran yang efektif kita berangkat dari satu model pembelajaran strategi pembelajaran yang namanya experiential learning yaitu belajar berdasarkan pengalaman nah kalau menurut teori ini penciptanya namanya codes itu ada empat cara otak kita belajar yaitu pertama yang paling atas adalah complete experience jadi otak itu belajar tuh langsung dari pengalaman dulu bukan dari teori dulu ya concrete experience misalnya kita belajar naik sepeda bukan teori bagaimana mengayuh mengayuh dulu aja gitu kemudian setelah concrete experience baru namanya reflective observation yaitu kalau naik sepedanya jatuh baru dilihat kenapa jatuh ya kemudian gimana ya nah dibiar seimbang nah ada refleksinya kemudian selantai refleksinya baru masuk ke conceptualization nah abstract conceptualization yaitu mengkonsepkan oh cara belajar itu seperti ini harusnya di teoretisasi kalau belajar tenang oh tadi tuh tenggelam jadi harusnya kalau gaya dada gaya punggu seperti ini ada teorinya di teoretisasi jadi teori itu nomor tiga ya bukan nomor satu nah kebanyakan video-video menyenuhkan itu awalnya itu selalu menceritakan tentang konsep ini adalah titik-titik belum apa-apa sudah definisi otak kita tidak bekerja seperti itu dan anak-anak kita akan bingung belum apa-apa udah dikasih peori langkah yang keempat adalah active experimentation atau application yaitu menerapkan setelah tadi melihat pengalamannya konkret experience kemudian mengobservasi kemudian mengkonsepualisasi baru akhirnya menerapkan dalam kehidupan sehari-hari konsep-konsep tadi atau kalau tadi dalam siklus naik sepeda setelah mengalami jatuh kemudian berefleksi kemudian bikin konsepnya oh harusnya begini langsung naik sepeda dan bisa kalau nggak bisa buatan lagi kayak tadi itulah cara otak kita belajar dengan experiential learning nah bagaimana menerapkan itu dalam penguatan video saya akan jelaskan sebentar lagi nah dari teori itu kita bisa meremuskan kalau bikin video itu ada dua pilihan pilihan pertama bikin satu video yang mengandung semua unsur tadi atau bikin dua video yang pertama video pertama itu hanya memberikan ilustrasi hal atau memberikan concrete experience yaitu misalnya bisa bercerita bisa dengan animasi bisa juga dengan drama seperti di video tadi ada selalu ada Irfan Haziran nya di awal nah itu concrete experience nya ada triggernya jadi sebelum jelasnya selalu ada itunya itu bisa menjadi bagian video tersendiri kalau memang panjang video yang kedua itu adalah video tentang inti pelajaran atau konsepnya jadi kalau satu pelajaran bisa terdiri dari dua video video pertama untuk menemukan minatnya untuk memberikan experience nya video kedua adalah untuk menjelaskan konsepnya kalau dua video tapi kita juga bisa bikinnya hanya dalam satu video bagaimana caranya saya akan jelasin kalau kita alternatifnya kita pilih opsi yang kedua yaitu bikin satu video video videonya jangan panjang-panjang tapi pastikan ada tiga unsur ini ini tiga unsur rahasia tiga resep rahasia yang dijamin video kita akan stick akan menarik membuat penonton terus menonton kita yaitu yang pertama harus ada ilustrasi sesuatu yang memberikan ilustrasi apa masalah ilustrasi itu bisa cerita bisa tebak-tebakan bisa drama seperti tadi gitu itu ilustrasinya jadi memberikan gambaran tentang apa yang akan dibahas jadi ngasih experience dulu itu yang pertama ilustrasi yang kedua baru isi isinya apa tadi ketika sudah dikasih ilustrasi itu baru jelasin isinya dan kalau bisa isi ini jangan banyak-banyak dan otak kita itu menangkap itu biasanya akan lebih mudah kalau dengan rule of three jadi misalnya di isi ini kita sebutkan ada tiga poin nah ketika kita bilang tiga poin maka otak penonton itu akan langsung menangkap oke tiga saya akan menunggunya satu ini dua ini tiga ini gitu jadi kita bikin pointer-pointer dalam isinya gitu apa saja diisi itu bisa teori bisa dalil bisa fakta bisa datang ya itu di isinya kemudian setelah ilustrasi kemudian isi dan akhirnya apa akhirnya adalah aksi apa yang harus dilakukan oleh penonton sesuatu yang praktikal operasional bisa dilakukan dan bisa di follow up setelah pembelajaran bisa saja di aksi ini memberikan tantangan untuk melakukan sesuatu atau meminta penonton untuk datang ke sebuah link tertentu misalnya kita sudah menyediakan di Google Classroom atau di Kahun untuk ikut tes atau ikut quiznya ya atau mungkin diposting bisa bisa dimana saja sehingga mereka dalam video pembelajaran ini tahu ilustrasinya dan paham isinya kemudian dia melakukan aksinya itulah ketiga resep membuat video seandainya video ini terdiri dari 6 menit maka mungkin 2 menit ilustrasi kemudian 3 menit isi kemudian 1 menit aksinya atau 2 menit 2 menit 2 menit dan itu sudah sesuai dengan konsep experiential learning oke selamat mencoba semoga video pembelajarannya ditonton sampai habis oleh siswanya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati